Halo para pecinta drama Korea, welcome back to my channel Lee Dong Wook baru-baru ini berperan dalam drama Korea terbaru berjudul Tale of the Nine Tale Aktingnya tak perlu diragukan lagi dan memuaskan para penggemarnya Mulai akting sejak 1999, berbagai film dan drama Korea telah dibintanginya Nah di video kali ini, drama dua-dua akan merekomendasikan 7 drama Korea Lee Dong Wook yang bikin terpukau nih Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe Tekan tombol like dan nyalakan juga loncengnya karena di channel ini kami bakalan membahas drama populer Asia Drama Thailand, drama Jepang dan tentunya drama Korea guys Oke kalau sudah kita langsung ke list yang pertama Sand of a Woman Hampir mirip dengan perannya dalam My Girl tahun 2005 Dalam drama Korea Sand of a Woman ini, sang aktor kembali memerankan karakter konglomerat Lee Dong Wook berperan sebagai Kang Ji Wook, putra dari presiden perusahaan Line Tour Mengisahkan Ji Wook yang bertemu dengan seorang cewek bernama Lee Yoon Jae Diperankan oleh Kim Soon Ah yang didiagnosis memiliki penyakit berat dan tidak akan lama lagi Seiring berjahannya waktu, Yoon Jae dan Ji Wook pun saling mencintai Sayangnya, cinta mereka mendapatkan banyak rintangan Salah satunya dari ayah Ji Wook yang tidak merestui Berkat akting Dong Wook yang total dalam drama ini Dia berhasil meraih dua penghargaan yakni Top 10 Stars Dan Top Excellent Awards dalam SBS Drama Award 2011 lalu Berjumlah 16 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 23 Juli hingga 11 September 2011 lalu di SBS Hotel King Hotel King dengan genre melodrama dan romantis ini Bercerita tentang romansa antara Amone yang diperankan oleh Lida Hai Ia merupakan seorang ahli waris yang mencoba untuk menyelamatkan warisan ayahnya Yaitu Hotel Seal Satu-satunya hotel bintang 7 di Korea dengan manajer hotel yang merupakan musuh besar Mone Kali ini, Lee Dong Wook memainkan karakter Cha Jae Wan, seorang manajer hotel Berkat penampilan Dong Wook dalam drama yang penuh skandal ini Dia sukses masuk dua nominasi Top Excellent Awards dalam Open Start Awards 2014 dan MBC Drama Awards 2014 Berjumlah 32 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 5 April hingga 27 Juli 2014 lalu Di MBC Guardian The Lonely Angry God Dalam serial ini, Dong Wook memerankan sosok Grim Reaper alias pencabut nyawa Berkat aktingnya yang bagus dalam drama ini membuatnya berhasil memenangkan penghargaan Best Supporting Actor dalam ajang Annual Drama Favor Awards 2017 Drama Korea satu ini menceritakan tentang karakter utamanya Yaitu Goblin memiliki misi untuk membantu pangeran pada masa kerajaan Jo Soon Namun, dia dihianati oleh kerajaannya sendiri dan mati dengan pedangnya sendiri Berjumlah 16 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 2 Desember 2016 hingga 21 Januari 2017 lalu di TVN Life Untuk kalian yang pengen lihat aktor Lee Dong Wook memerankan karakter dokter Drama ini sangat cocok untuk kalian nonton guys Dalam drama Life, Dong Wook berperan sebagai Ye Jin Woo, dokter di pusat medis darurat rumah sakit Universitas Sangkok Drama ini bercerita tentang perebutan kekuasaan di rumah sakit antara Ye Jin Woo dan Kong Sung Ho Yang diperankan oleh Cha Sung Woo Life tidak hanya drama bertema tentang medis saja Akan tetapi drama yang satu ini penuh dengan intrik politik kantor, korupsi, dan perjuangan para petugas medis Serta kepentingan para konglomerat pemangku jabatan di rumah sakit Pokoknya, drama yang satu ini recommended banget guys Berjumlah 16 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 23 Juli hingga 11 September 2018 lalu di JTVC Touch Your Heart Sukses memikat hati penggemar lewat serial Goblin, Lee Dong Wook dan Yoo Inna kembali bersatu dalam drama ini Drama dengan jenri romantis komedi ini bercerita tentang kehidupan seorang selebriti papan atas bernama Oh Yoon Seo yang diperankan oleh Yoo Inna Demi membangkitkan karirnya usai terjerat skandal, Yoon Seo mengincar sebuah peran sekretaris pengacara dalam drama yang naskahnya dibuat oleh penulis terkenal Untuk mendalami perannya itu, ia rela magang di sebuah firma hukum Dalam drama ini, penonton banyak disuguhkan dengan adegan-adegan lucu dan kocak oleh aktor tampan satu ini Pokoknya, drama ini sangat layak untuk kamu tonton guys Berjumlah 16 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 6 Februari hingga 28 Maret 2019 lalu Hell is Other People Dalam drama ini, Lee Dong Wook memerankan karakter antagonis yang berprofesi sebagai seorang dokter gigi tampan bernama Seo Monjo Senyuman Dong Wook yang biasanya terlihat manis dan menggoda jadi berubah mengerikan nih Drama Hell is Other People merupakan salah satu drama yang paling bedah dan jauh dari cerita lucu yang sering diperankan oleh Lee Dong Wook Drama horror trailer ini dibintangi pula oleh MC Wan yang berperan sebagai seorang calon penulis bernama Yoon Jung Wo Drama satu ini menceritakan tentang Yoon Jung Wo diperankan oleh MC Wan adalah seorang laki-laki berusia 20-an Ia berasal dari kota kecil dan menghabiskan hidupnya di kota tersebut Namun, dia mendapatkan pekerjaan di sebuah kantor di Seoul dan berpindah di kota Seoul Drama ini menyuguhkan jalan ceritanya yang tidak terlalu serius dengan menyelipkan beberapa adegan lucu yang menghibur Namun tetap bikin penasaran dengan tema misteri yang diusung Berjumlah 10 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 31 Agustus hingga 6 Oktober 2019 lalu di OCN Tell of the Nine Tell Di antara deretan judul dalam daftar ini, Tell of the Nine Tell adalah drama Korea Lee Dong Wook yang masih segar Berkat kehadirannya, episode perdana Tell of the Nine Tell berhasil mendapatkan rating tertinggi yaitu 5,8% Dan telah disaksikan sebanyak 1,5 juta penonton nih Salah satu daya tarik terbesar dari drama ini adalah kehadiran aktor Kim Boom di dalamnya Di sini, ia berperan sebagai Lee Rang, sosok saudara dari Lee Yoon Diperankan oleh Lee Dong Wook yang membenci dan kerap memanipulasi manusia untuk mengikuti keinginannya Di Tale of the Nine Tell, Dong Wook berperan sebagai makhluk mistik, rubah ekor sembilan alias Gumiho yang bernama Lee Yoon Pada suatu hari, Lee Yoon memutuskan untuk menetap di kota Ia dikejar oleh seorang produser cewek bernama Namjia Diperankan oleh Joboa yang membuat acara TV tentang mitos atau supranatural Suatu hari, Namjia meyakini orang tuanya meninggal akibat makhluk supranatural Ketika mengetahui tentang Lee Yoon, ia mati-matian mencari tahu keberadaan Gumiho di dunia nyata tersebut Bagaimanakah kelanjutan kisah mereka berdua? Langsung saja tonton dramanya guys, dijamin deh kamu gak bakalan nyesel kok Baik Lee Dong Wook dan Joboa jelas telah memiliki begitu banyak drama Korea sepanjang perjalanan karir mereka Tetapi, drama ini menjadi proyek pertama ke-duanya dipertemukan sebagai lawan main Berjumlah 16 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 7 Oktober hingga 3 Desember 2020 lalu di TVN Nah, itulah tadi rekomendasi 7 drama Korea Lee Dong Wook yang bikin terpukau menurut drama 2-2 Dari drama Korea yang sudah disebutkan tadi nih, apakah ada yang menjadi drama favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya guys Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax